bagian kaki lo ya Nah jadi lo mau ketemu medan yang kayak apa aja lo mau dalam posisi lo miring segala macam lo tetap kejaga gitu loh nah ini fitur yang keempat nah jadi fitur yang keempat ini ini ada namanya fitur backguard nah apa tuh backguard wih canggih-canggih aduh rasanya buka kamu sudah kamu sudah tenang jadi backguard itu dia kaitannya sama si fitur yang pertama yang inget ya apa yang pertama tuh nah kan belum ulangan lupa loh ah jeblokan yang pertama THP ya jadi jadi si fitur si backguard ini lebih ke penyempurnaan dari fitur yang THP tadi ya kan ngamanin bagian depan sama tumit nih dengan apa dengan si rubber yang fleksibel yang empuk yang nyaman jadi hampir secara keseluruhan dari empat fitur yang ditawarkan oleh wigot itu akan bermain di semua sisi ya di semua lini bagian positioning yang pertama itu biar kaki lo tetap stabil ya kan pada posisinya sangat bijakan yang kedua dia ngelindungin bagian depan jari sama bagian belakang tumit sama karet yang tadi ya yang ketiga pada bagian sisi-sisi kaki sebelah luar dan sisi kaki sebelah dalam yang keempat backguard itu dia bagian pada bagian bawah lebih ketumit sebenernya di bagian outsole lihat ya kan bagian mana lagi coba yang udah yang gak terjaga sama wigot semuanya udah di protect ya kan nah itu dia terus ini juga udah waterproof woi kurang HP lagi eh empat fiturnya aja udah sabi banget udah gokil terus ditambah waterproof lagi ya kan meskipun materialnya masih kulit sintetis dia sudah waterproof ya sudah terlindungi dari air ya jadi sudah kedap air terus kenapa pemilihannya kulit sintetis karena tadi si wigot ini mengedepankan fleksibilitas kelenturan jelas dari empat fitur tadi sepatu ini ketika lu pakai lu akan siap di segala medan ya kan mau medan yang keras mau banyak batu banyak akar yang miring yang licin ini udah siap banget lu udah aman banget deh jadi lu serasa kayak lu punya bodiga di kaki lu gitu kan ya kan ngeriga loh ya kan kaki dipagerin katanya madrasah ya kan dia menawarkan dua varian warna ini lebih ke full black ya hitam semua ya dia lebih hitam ke menyeluruh ya kan ada bagian mesh pada bagian atas sebelah sininya nih bagian atas belakang dan samping dengan warna abu gelap dipadu sama hitam juga jadi secara keseluruhan ini dominan hitam ya terus ini bagian rubbernya lu lihat ya dia gridnya sudah yang wah ini udah udah mencengkram banget gitu loh jadi ini lebih ke yang backguard tadi jadi saat lu ada di medan atau di track yang basah atau yang licin sekalipun lu akan tetap aman dia nggak akan nggak akan slip gitu kan nah oke ini warna yang kedua nah varian warna yang keduanya itu lebih ke dark brown ya coklat tapi di kombinasi dengan hitam kayak gini ya tampilan samping bagian luar ini bagian tampak depannya oke dengan lubang-lubang kancing tarinya sudah memakai logam jadi ini udah kokoh banget ya untuk membantu mengencangkan tali-tali sepatu lu biar nggak cepet biar lebih mengikat lebih kencang ya kan dan dan ikatannya enggak gampang kendor ya kan nah ini bagian belakangnya sama ada logo si wigotnya ya kan nah ini hitamnya tuh mulai dari mulai samping sini ke belakang terus di bagian meshnya dia dikombin coklat yang tadi gua bilang dark brown coklat tua sama hitam dan pada bagian samping sisi dalam dan sisi luarnya juga logo coklat sampai ke depan terus dipadu di bagian sisi bawahnya pakai warna hitam ya logo wigotnya oke terus si rabek mitzolnya juga dia berwarna coklat dikni matching banget ya warnanya ya asik ya sampai ke bawahnya di bagian outsole nya baru dia hitam ya karena emang rubbernya di sini ya dan ini fleksibel banget luntur banget terus yang kedua ini wigot menawarkan desain yang low atau pendek ya bisa lihat beda ya ini yang mid lebih tinggi ini yang low terus kalau misalnya mau dipakai hiking aman gak sih gitu kan katanya kalau yang mid lebih menjaga pergelangan kaki gitu kan biar lebih aman biar enggak cedera juga Nah kalau misalnya lu memang mau pakai yang low bisa-bisa aja cuma memang memang yang apa namanya tingkat keamanannya ya tingkat kenyamanan dan keamanannya itu lebih disarankan untuk yang mid itu tadi lebih melindungi pergelangan kaki lo karena kalau yang low jelas ya yang low ini ini kan batasnya pas mata kaki lo bagian bawah jadi mata kaki lo akan kelihatan di sini kan artinya pergelangan kaki lo tidak terbungkus tidak terjaga seperti kalau lu pakai yang mid tapi bisa bisa cuma aja ya lu mesti lebih hati-hati sebenarnya enggak terlalu masalah karena wigot sudah menawarkan empat fitur tadi termasuk yang low dia mengusung fitur yang sama cuma aja beda di desainnya aja jadi kalau misalnya lu mau pakai wigot yang seri low ini ini serinya namanya elg atau elg ya elg ya ini lu bisa aja karena materialnya keseluruhan sama dengan menggunakan bahan kulit setetis sudah waterproof ya kan terus empat fiturnya juga sama jadi kaki lo akan terjaga pada keseluruhannya termasuk saat pijakan saat medan curang segala macam yang tadi tinggal selera lu aja lu lebih hati-hati melangkah lu sekalipun pakai mid kalau lu ngaco ya melangkah juga ya itu juga berisiko ya tapi kalau misalnya lu mau pakai yang low bisa aja aman karena fiturnya sama spek materialnya juga sama ya dan untuk yang seri elg ini seri yang low ini menawarkan dua warna ini warna yang pertama itu lebih ke kombinasi abu terang abu gelap dan hitam ya bisa dilihat ya tali-talinya kalau yang low dia tidak menggunakan lubang tali dengan logam ya tapi sudah ada lubang dengan sudah dilengkapi dengan logam juga cuma aja bentuknya beda sama yang mid dia lebih ke kayak seperti sangkutan ya kalau ini memang lubang tapi sudah ada besinya juga udah logam juga ya jadi aman terus varian warna keduanya nah ini ini lebih asik nih kalau menurut gue nih lebih kalem nih jadi ini itu lebih ke brown ya brown dengan dark brown jadi dominan coklat tapi manis sih kalau menurut gue ya elegan ya jadi coklat coklat muda pada bagian sininya kalau di yang abu tadi ini bagian abu terangnya kalau di sini dia ini brown ya ini yang coklatnya jadi ini matching ya Wigod desainnya bagus ya dan memainkan kombinasi warnanya juga gue pikir cukup apik ya ini lebih elegan sih kalau menurut gue oke boleh nih gue pakai ini ya kan yang warna ini buat kondangan besok eh kondangannya orang yang ngadain resepsinya diseriakan cana soalnya jadi gue kondangannya pakai sepatu ini ya ya nah jadi si Wigod ini lu udah tahu kan tadi speknya bahan materialnya terus fungsi-fungsi dari fitur yang ditawarkan terus eh pasti kebayang sama lu wah fiturnya udah canggih tuh secara namanya udah keren ya kan pakai bahasa planet terus fiturnya juga udah yang lebih mengedepankan atau memprioritaskan keamanan kaki ini dan kenyamanan kaki biar nggak cedera ya kan bayangan lu pasti wah pasti mahal banget nih ya kan nah tunggu dulu lu jangan sehujan dulu makanya jadi si Wigod ini ya kan untuk seri yang low-nya itu dibanderol dengan harga hanya 349.000 rupiah aja ya ya di luar ekspektasi lu kan jadi kalau misalnya menurut lu ini nggak mahal ini memang nggak mahal tapi dengan harga yang tidak mahal Wigod sudah memberikan spek-spek yang luar biasa gitu melebihi dari harganya ya kan harga terjangkau harga friendly tapi speknya tinggi nah nah terus untuk yang mid-nya berapa nih ya nggak kalau tadi si yang lu dengan harga 349 selisihnya nggak jauh kok jadi yang mid ini dibanderol dengan harga 399.000 aja selisihnya tipis kan cuma sekitar 50 ribuan ya jadi tinggal selera lu mau yang mana ya kan ada dua desain dengan masing-masing desain ada dua varian warna tinggal lu pilih ya kan low-budget harga-harga friendly lah tapi dengan spek dewa tinggal lu pilih lu mau yang mana ya kan Wigod tersedia nah lu tinggal dapetin kemana nih harus dapet seperti biasa lu tinggal dateng aja Zlatan Aventure Store Cine Rek bakal ketemu dan berbincang curhat masa depan sama gue eh sambil ngemil 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 nupil atau lu juga bisa ke Zlatan Store Jagakarsa atau lu juga bisa ke Zlatan Aventure Store yang ada di Lening Agung atau di UP atau lu juga bisa belanja di marketplace nya Zlatan Zlatan Aventure lu bisa lewat akun IG nya Zlatan Aventure.official atau nanti lu juga bisa kepoin komen-komen di di sini ya di channel YouTube ini bebas lu bisa kemana aja dan lu bisa dapetin Wigod ya kan dengan seri yang lu suka yang mid atau yang low pilihan warnanya mau yang mana bebas nah jangan lupa eh kan udah nambah lagi nih informasi penting buat lo untuk milihin salah satu equipment montenering lu yang penting untuk menjaga kaki lu biar tetap ganteng ya kan kagak cantengan kagak bengkak jadi pulang gunung udah nggak ada cerita tuh kaki lu segede gini lagi ya kan lu beli Wigod udah nggak ada keraguan lagi lu tinggal dateng lu tinggal pilih nah jadi udah nambah koleksi nih ya info-info pentingnya tinggal lu tunggu lagi info-info penting berikutnya di review produk berikutnya lagi bareng sama gue Dion ya kan untuk itu jangan lupa n like-nya ya enggak terus subscribe-nya tuh dijaga tuh ya kan terus lu komen lu share dan tombol loncengnya Oke aman ya semua udah komplit Zatana Venture gua Dion Ciao selamat menikmati